Halo, ketemu lagi dengan Kreatif dan Seni Channel. Kali ini saya akan mengajak kalian yang para hobi layangan untuk melihat gulungan tali yang saya buat ini. Nah, di mana gulungan tali yang saya buat ini saya gerakkan menggunakan bor listrik yang saya miliki. Tapi sebelum kalian ke tahap video selanjutnya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk di-klik tombol subscribe-nya, karena apabila ada video-video terbaru dari Kreatif dan Seni Channel, kalian tidak ketungalan. Nah, bagi kalian yang mau bertanya-tanya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Yuk, langsung saja kita ke cara proses penggulungan tali menggunakan alat sederhana yang saya buat ini. Oh iya, bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk di-like dan share ya. Nah, sekarang kita langsung saja gulung talinya. Dan ini tali yang sudah saya siapkan. Ini baru saja saya beli. Kalian bisa perhatikan cara saya menggulung, menggunakan gulungan tali yang saya buat ini. Dan untuk kecepatan, kalian bisa atur di bornya ya. Kebetulan bor saya sudah memiliki pengaturan untuk kecepatan. Bagi kalian yang belum ada untuk pengaturannya, kalian bisa tambahkan bimer untuk kecepatan motor ya. Oke, tahap kedua, penggulungan. Kita tinggal gas seperti naik motor ya. Sangat-sangat mudah dan cepat ya. Saat kita menggulung. Jadi jangan pernah khawatir, saat kita menerbangkan layangannya sangat-sangat tinggi. Dan karena di Bali layangan sangat-sangat tinggi ya. Bahkan bisa menembus awan. Jadi jangan khawatir untuk capek ya, untuk menggulungnya. Karena gulungan tali ini sudah sangat-sangat otomatis. Bisa menggulung tali dengan cepat. Tahap selanjutnya, penggulungan tali kita teruskan. Dan dalam untuk memakai bor ini, untuk kalian yang memiliki bor charge ya, bor charger yang bisa di-charge, yang ada baterainya, kalian bisa memakai itu. Apabila kalian menaikkan layangan di sawah yang tidak ada litrik, kalian bisa memanfaatkan bor itu. Karena saya hanya menaikkan layangan di rumah, jadi aman dengan menggunakan bor listrik ini. Dan menggunungnya pun sangat cepat ya. Jangan tidak capek, kita tinggal menggas saja. Lancap terus. Lanjut. Wow. Nah, apabila kecepatan, tali yang kita pegang bisa seperti yang tadi saya alami. Slow, tapi pasti. Tinggal digas. Sangat-sangat mudah ya. Dalam hitungan detik, tali yang panjang sudah tergulung dengan rapi. Oke, sedikit lagi dan finish. Oke, habis ya. Mantap sekali. Oke. Dan sekarang kita buka bornya ya. Dengan membuka geraknya. Dan terlepas. Nah, ini adalah rangkaian atau rangkaian kayu ya. Rangkaian kayu yang saya buat untuk pemegang bornya. Kalian bisa ikuti untuk kalian para yang hobi layangan. Biar nggak capek-capek untuk menggulung dan memiliki bor. Kalian bisa buat seperti ini. Di sini saya siapkan klem ya. Klem yang besi seperti ini. Dan kayu bekas. Seperti ini bentuknya. Tapi, untuk kalian yang punya kreativitas yang lain, tidak harus sama ya. Bisa sesuai imajinasi kalian. Yang penting bisa memegang bornya. Dengan sangat simple. Seperti ini. Dan sampai di sini dulu tentang video gulungan tali yang saya buat ini. Semoga bermanfaat bagi kalian para hobi layangan. Dan jangan lupa untuk di-like dan share dan subscribe dan semuanya ya. Woi-woi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tentunya di Kreatif dan Sunny Channel.